Presiden Jokowi sudah tanda tangan, berkas administrasi M.S. Hilgers dan Eliano Rejders diserahkan ke DPR. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotejo mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo sudah melakukan tanda tangan terhadap berkas administrasi untuk M.S. Hilgers dan Eliano Rejders. Kini, berkas tersebut akan segera diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk disetujui proses naturalisasinya. Sebelum Jokowi, berkas M.S. Hilgers dan Eliano Rejders sudah ditanda tangani oleh Dito Ariotejo dan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Dito Ariotejo mengaku lega berkas tersebut sudah ditanda tangani oleh Jokowi. Alhamdulillah untuk naturalisasi M.S. Hilgers dan Eliano Rejders sudah ditanda tangani oleh Pak Presiden kemarin. Harusnya surat itu sudah masuk ke DPR. Mungkin akan dikirim hari ini, kata Dito Ariotejo, Kamis 12 September 2024. Lebih lanjut, Dito Ariotejo berharap surat itu bisa segera diproses oleh DPR agar Timnas Indonesia tampil lebih baik. Kami akan memantau itu karena hari ini kami akan rapat kerja di DPR. Mungkin setelah rapat kerja, saya mencoba mengecek ini kepada pimpinan DPR apakah sudah diproses atau belum, kata Dito Ariotejo. Dito Ariotejo menargetkan proses surat naturalisasi itu bisa segera ditangani DPR dalam waktu dekat ini. Meski begitu, ia sedikit was-was karena pada Oktober 2024 akan ada peralihan kepemimpinan di DPR ditakuti. Proses ini akan terhambat. Nasib Eliano Rejders dan M.S. Hilgers untuk bela Timnas Indonesia bisa bermasalah. Kami menargetkan bisa bermain di Oktober ya. Tapi kan kita tahu pada 1 Oktober 2024 itu ada peralihan kepemimpinan di DPR. Semoga nanti masih sama semangatnya. Seperti selama ini dari kawan-kawan senior di DPR yang selalu proaktif membantu kami di olahraga. Itu Tup Dito Ariotejo. Terima kasih telah menonton!